Pasca pembukuan izin edar 4 obat saryawan sejenis albotil oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Balai Besar atau BPPOM Bandung memberikan waktu 1 bulan untuk para distributor menarik obat tersebut dari pasaran. Jika hingga 17 Maret 2018 masih ditemukan jenis obat tersebut di pasaran, Badan Pengawas Obat dan Makanan akan memberikan sanksi tegas kepada produsen termasuk pencabutan izin produksi. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia mencabut izin edar 4 obat saryawan dari pasaran terhitung 17 Februari 2018. Keempat obat tersebut diantaranya albotil, medicio, freskotid, dan aptil. Pasca pencabutan izin edar keempat obat tersebut, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPPOM Bandung memberikan waktu 1 bulan kepada para distributor untuk menarik peredaran obat tersebut di pasaran. Kepala Balai Besar POM Bandung, Abdul Rohim, menegaskan pasca pencabutan izin edar 4 jenis obat tersebut, pihaknya akan menindak lanjuti dengan mengawasi penarikannya di pasaran. Jika hingga 17 Maret 2018 4 jenis albotil masih beredar, pihak BPPOM akan memberikan sanksi tegas kepada produsen, termasuk pembekuan izin produksi. Kami Balai Besar POM di Bandung sudah menerima instruksi untuk memantau terkait penarikan obat saryawan yang sudah beredar luas. Jadi memang instruksi penarikan ini kan diberikan kepada produsennya dan distributornya. Kami Balai Besar POM di Bandung memantau apakah mereka melakukan penarikan itu. Dan itu sudah kita lihat sudah mulai dilakukan penarikan di pasaran. Pihak BPPOM Bandung pun mengimbau agar masyarakat menghentikan penggunaan obat sejenis albotil. Jika masih menemukan peredaran obat tersebut di pasaran, masyarakat diharapkan melapor ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ijin edar obat jenis albotil dibekukan Badan POM Republik Indonesia setelah banyak laporan efek berbahaya pasca menggunakan obat luar konsentrat tersebut.